sambil dicangkok ya teman-teman ya eyalah sambil aku cangkok nih uji coba karena kan gini teman-teman kalau ini mateng ya kan dipangkas ya kan dipangkas dibuangkan ditinggalkan yang batang utama ini nah yang ini juga gitu akan dipangkas segini nanti biar tunas bat yang disini tuh muncul lagi nah daripada ini dipangkas percuma ya kan cangkok aja gitu meskipun ketika di cangkok ada yang gagal ya kayak gini kena busuk batang kayak gini yaudah gak usah dipikirin gitu yang penting coba dulu lah nyatanya juga ada yang gak busuk batang kan sehat walafiat ini contohnya ya kan aku cangkokin nah ini banyak banget daripada dibuang teman-teman yang batang utamanya tuh ngacir tuh jadi kalau misalkan teman-teman punya pohon anggur terus membuahkannya itu misalkan ya katanya 8 bulan bisa dibuahkan teman-teman jangan berpikir bahwa ketika umurnya 8 bulan terus dibuahkan nanti langsung muncul buah berhasil itu tidak pasti teman-teman tidak selalu seperti itu bisa aja kayak ya bisa sukses bisa gak sukses gitu teman-teman ya terus saranku nih ya saranku jangan ambil pusing jangan semua tuh bisa latihan teman-teman termasuk tanaman juga jadi kayak punya aku ini usia 3 bulan itu udah aku coba dibuahkan hasilnya apa zong gak muncul bunga ya terus setelah lebat lagi ya kan tekstinya lebat lagi aku potong lagi muncul bunga yang palsu itu teman-teman tau kan bunga palsu itu kan gak gak jadi buah setelah bunga palsunya itu rontok tunasnya udah subuh udah banyak lagi kayak gini ya kan aku potong lagi nah yang ketiga baru deh muncul ini buah ini itu nah gitu teman-teman jadi harus dilatih dari kecil kalau menurut aku jangan kok udah tua terus ini jangan ya kan karena sepengalamanku teman-teman semua tanaman itu waktu buah pertama kalinya itu susah teman-teman ya harus dilatih susah beneran gak kayak di youtube-youtube yang bilang itu gampang enggak kamu pupuk apa obat apa itu sebenarnya juga susah karena anggur itu harus dipotesin ya latihannya ya menurut aku gitu teman-teman dipotesin kecil